Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan, firman Tuhan yang saya bawakan pada sabat malam hari ini saya beri judul Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya bukan perkataan saya atau bukan perkataan orang lain Tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada pengikutnya, ya saya ambil dari sebuah ayat di dalam sebuah peristiwa di dalam Alkitab dan Tuhan Yesus yang mengatakan ini kepada para pengikutnya Kita akan melihat peristiwanya seperti apa dan siapa orang yang dimaksud ya yang dikatakan iman yang sebesar ini dan bagaimana iman orang ini Sehingga kita dapat boleh belajar dan boleh memiliki iman yang menyelamatkan kita hari ini Mari kita sama-sama buka, kita akan baca peristiwa ini Kita lihat di dalam kitab Lukas Pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-10 Kita buka kitab kita, kita baca kitab Lukas Pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-10 Judul Perikob, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Ayat yang pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum Dua, disitu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Tiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Empat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya Ia layak engkau tolong Lima, sebab ia mengasih bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Enam, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Tujuh, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh Delapan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya Sembilan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun di antara orang Israel Yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali Ini adalah serangkaian peristiwa yang telah kita baca Dengan judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Jadi iman yang sebesar ini adalah iman dari seorang perwira ini Ketika dia memohon kepada Tuhan agar hambanya yang sakit keras Yang hampir mati itu, agar Tuhan bisa sembuhkan Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 Mengapa saya mengambil suatu judul pembahasan kita dari ayat yang ke-9 ini Kita baca ulang di dalam ayat yang ke-9 Lukas 7 ayat yang ke-9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata, aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun di antara orang Israel Ketika saya melihat di dalam bahasa aslinya Ketika saya melihat di dalam Rema Ada dua arti yang menarik yang kita bahas hari ini Ketika Tuhan katakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Kalimat ini ada lagi yang memiliki arti adalah Iman yang begitu besar ini Iman yang begitu teguh ini Iman yang begitu tekun ini Tidak pernah Tuhan jumpai di antara orang Israel Tapi Tuhan temukan iman di orang perwira ini Ya bukan hanya itu Arti yang kedua yang menarik adalah arti yang kedua Tuhan katakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Kalimatnya menjadi iman yang sebegitu lamanya Atau iman yang sudah begitu lama Jadi iman seperti iman seorang yang sudah lama percaya Tuhan Iman yang sudah sepertinya pengalamannya banyak pengalaman iman bersama Tuhan Tapi kalau kita melihat ya Siapa seorang perwira ini Apakah perwira ini sepertinya sudah memiliki banyak pengalaman Sepertinya tidak Perwira ini adalah perwira Prajurit Romawi Dia adalah dikatakan orang kafir Orang yang tidak bersunat Bukan bangsa Yahudi Bukan bangsa Israel Tapi mengapa Tuhan mengatakan ini Adalah iman yang sebesar ini Kepada seorang perwira Bahkan Tuhan membandingkan iman seorang perwira ini Kepada pengikutnya Ya kalau kita lihat referensi yang lain Dalam peristiwa ini kita lihat dalam Matius 8 ayat yang ke 10 Matius 8 ayat yang ke 10 sampai yang ke 12 Matius 8 ayat yang ke 10 Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Jadi ketika Tuhan mendengarkan perkataan dari seorang perwira ini Ya Tuhan katakan apa Heranlah ia Tuhan heran Lalu dia berpaling Dia mengatakan kepada para pengikutnya Dia katakan apa Iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara kalian Seorang pun di antara orang Israel Ya bahkan kalau kita membaca di ayat yang ke 11 Dan ayat yang ke 12 Ya ini membandingkan suatu iman seorang perwira Dan iman-iman para pengikutnya yang ada saat itu Mungkin ada orang farisi Ya ada ahli-ahli Torah Mungkin ada murid-murid Tuhan Dan banyak pemercaya-pemercaya lain Ya kalau kita baca Dalam ayat yang ke 11 Matius 8 ayat yang ke 11 Aku berkata kepadamu Banyak orang akan datang dari timur dan barat Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub Di dalam kerajaan sorga 12 Sedangkan anak-anak kerajaan itu Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Tuhan melihat sebuah iman dari seorang perwira Bahkan kalau kita baca di akhirnya Iman tersebut menyelamatkan hambanya Menyembuhkan hambanya Tapi Tuhan melihat di satu sisi yang lain Tuhan tidak menemukan iman Tuhan tidak menemukan iman yang sebesar ini Bahkan Tuhan tidak menemukan iman yang menyelamatkan Maka hari ini kita akan sama-sama pelajari Bagaimana iman seorang perwira ini Begitu dipuji oleh Tuhan Begitu iman ini dapat menyelamatkan Inilah yang perlu kita pelajari Yang perlu kita ingat Supaya kita juga hari ini dapat diselamatkan oleh Tuhan Allah kita Kita lihat perbuatan-perbuatan apa Dan apa yang dilakukan oleh seorang perwira ini Sehingga Tuhan begitu memujinya Kita lihat yang pertama Poin yang pertama kita lihat dalam kitab Yaakobus 2 ayat yang ke-14 Yaakobus 2 ayat yang ke-14 Ayat yang ke-14 Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman Padahal ia tidak mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu menyelamatkan dia Kita tahu tadi iman seorang perwira itu adalah iman yang menyelamatkan Kalau kita melihat dalam kitab Yaakobus 2 ayat yang ke-14 Iman yang disertai dengan perbuatan adalah iman yang hidup Ya iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati Lalu kita akan melihat perbuatan seorang perwira ini perbuatan seperti apa Yang akhirnya menunjukkan imannya yang begitu besar Imannya yang begitu lama dan begitu berpengalaman Kita balik dalam kitab lukas pasal yang ke-7 Kita lihat dalam kitab lukas pasal yang ke-7 Iman seperti apa yang disertai perbuatan yang dilakukan oleh perwira ini Kita lihat lukas 7 ayat yang ke-3 Lukas 7 ayat yang ke-3 Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Di dalam ayat yang ke-3 ini setidaknya ada 3 perbuatan Yang mencerminkan dari iman seorang perwira ini Kalau kita baca pertama-tama dikatakan perwira itu mendengar tentang Yesus Dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang-orang Dia mendengar bahwa Yesus begitu berkuasa dapat mengusir setan Dan dia mendengar saat itu Tuhan Yesus datang di kotanya Tuhan Yesus datang di Kapernaum Maka apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Dia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk memohon kepada Tuhan Yesus untuk apa? Inilah imannya Dia meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya Iman yang timbul dari pendengaran Ya pendengaran akan firman Tuhan Dia mendengar akan pengenalan tentang Tuhan Yesus Setelah itu dia lakukan Apa yang dilakukan? Dia meminta tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus Dia beriman bahwa ketika Tuhan Yesus datang Maka hambanya akan sembuh Kalau kita melihat Ibrani pasal 11 Ayat yang pertama Ya kita tahu arti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Itulah iman Ada harapan dan tidak terlihat Sehingga katakan kita beriman pada hal itu Kalau kita melihat juga iman yang disertai perbuatan dalam Ibrani pasal 11 Bahkan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19 Kita menemukan iman dari seorang Abraham Dimana dikatakan dalam ayat yang ke-8 Karena iman Abraham taat Mengenai apa saudara-saudari? Mengenai tanah yang dijanjikan Mengenai tanah pusaka yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya Bagaimana Abraham beriman dan melakukan dengan disertai perbuatan? Dikatakan di sana ya Abraham tinggal sebagai orang asing di tanah itu Bahkan dia tinggal bersama keturunannya Bersama Isaac dan Yaakub Bahkan imannya dia pegang sampai dia mati Kenapa? Karena tanah pusaka itu sesungguhnya tidak dia lihat Tapi dia tinggal di sana sebagai orang asing Kapan Tuhan memberikan tanah pusaka itu Kapan akhirnya ya tanah kanan itu diberikan seluruhnya kepada orang Israel Sesungguhnya pada saat zaman Raja Salomo Begitu panjangnya Begitu lamanya Tapi Abraham memiliki iman dan dia yakin betul Ya dikatakan di sana Dia kalau mau pulang ke tanah asalnya Dia bisa pulang Tapi dia tidak pulang karena dia merindukan tanah sorgawi Iman yang timbul karena perbuatan Iman yang timbul yang disertai perbuatan Maka iman disebut adalah iman yang hidup Hari ini apa aplikasinya untuk kita? Seperti seorang perwira yang mendengar Lalu dia melakukan Dia beriman Bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkannya Hari ini kita banyak sekali mendengar tentang Tuhan Yesus Ya bahkan kita dibaptis dari kecil Ya bahkan kita dibaptis sudah begitu lama Kita mendengar, mengenal tentang Tuhan Yesus Tapi apakah kita hari ini berbuat Sehingga mencerminkan iman keranaan kita Atau kita hanya berkata hari ini kita beriman Tapi kita tanpa melakukannya Contohnya apa saudari-saudari Hari ini kita datang di hari sabat Kenapa kita hari datang? Karena hari ini kita beriman Kita beriman karena kita sedang melakukan Sedang menguduskan hari sabat Karena ini adalah perintah Tuhan Kita beriman ketika kita menguduskan hari sabat Maka kita akan diselamatkan Maka kita akan mendapatkan berkat-berkat Daripada Tuhan Kita beriman maka kita datang Tapi kalau kita ketika kita datang ke rumah Tuhan Ketika kita bersekutu Tapi kita tidak sungguh-sungguh Kita tidak menguduskan hari ini Kalau kita tidak benar-benar bersekutu di harapan Tuhan Kalau kita tidak memisahkan hal-hal duniawi Dengan hal-hal yang rohani yang Tuhan telah persiapkan di hari sabatnya Apakah hari ini kita bisa katakan Iman kita iman yang sebesar ini Kalau kita percaya Kalau hari sabat Tuhan menelamatkan Kita lakukan dengan benar-benar Kita lakukan dengan sesungguhnya Contoh yang lain Kita tahu hari ini pelayanan yang kita lakukan Adalah Suatu pengorbanan Suatu persembahan yang kita berikan Tuhan katakan Jeri payahmu tidak sia-sia Bahwa kita sedang mengumpulkan berkat-berkat di sorga Kita percaya itu Kita imani itu Maka hari ini kita melakukan pelayanan Tapi ketika kita menjalani pelayanan itu Kita tidak menjalani dengan sepenuh hati Kita menjalankan dengan setengah hati Bahkan kita menjalankan tanpa persiapan Bahkan kita tidak menjalankan dengan kekudusan Maka apakah hari ini iman kita disertai dengan perbuatan Apakah hari ini kita dapat katakan Iman kita sebesar seorang perwira itu Contoh yang lain adalah Kita hari ini mengerti Bahwa manusia pasti memiliki masalah Manusia pasti memiliki kekhawatiran Dan kita percaya Kita beriman Kita banyak membaca firman Tuhan Bahwa siapa yang datang kepada Tuhan Tuhan akan memberikan kelegaan Bahkan kita percaya Roh kudus yang kita minta Yang ada dalam diri kita Akan memberikan damai sejahtera Kita imani itu Tapi ketika masalah itu datang Ketika kekhawatiran itu datang Mengapa hal-hal tersebut merampas damai sejahtera kita Ada yang perlu kita renungkan Ada yang perlu kita intropeksikan Kalau kita sungguh-sungguh beriman Harus kita jalani hidup kita Dengan pemeliharaan Tuhan Kita yakin betul Tuhan memelihara kehidupan kita Kita yakin betul Tuhan mencukupkan kehidupan kita Mengapa hari ini kita Tidak mendapatkan damai sejahtera Apakah dikatakan kita hari ini beriman Apakah iman kita sebesar itu Kita akan renungkan hari ini Dengan poin yang pertama Dari iman seorang perwira Iman yang disertai perbuatan Yang kedua Kita akan melihat poin yang kedua Bagaimana iman seorang perwira ini Dapat dipuji oleh Tuhan Yesus Bahkan iman ini dikatakan dapat menyelamatkan Yang kedua kita lihat dalam kitab Yaakobus 2 ayat yang kedua puluh dua Yaakobus 2 ayat yang kedua puluh dua Ayat yang kedua puluh dua Kamu lihat bahwa iman bekerja sama Dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Tadi di poin pertama Juga iman yang disertai perbuatan Tapi yang kali ini kita akan kerucutkan Perbuatan seperti apa Yang menunjukkan iman itu Bahkan iman itu bisa menjadi sempurna Bahkan ya seorang perwira ini Melakukan ini Orang Romawi Bukan orang Yahudi Memiliki iman yang sebesar ini Kita lihat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat yang kedua Perbuatan seperti apa Yang akhirnya menyempurnakan iman kita hari ini 1 Korintus 13 ayat yang kedua Ayat yang kedua Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Poin yang kedua adalah Iman yang bekerja sama dengan kasih Menjadikan iman itu sebesar itu Menjadikan iman itu sempurna Kalau kita lihat Iman seorang perwira ini Yang menunjukkan bahwa imannya Bekerja sama dengan kasih Dari mana Ya kita lihat Kita kembali lihat dalam kitab Lukas Pasal yang ke-7 Lukas Pasal yang ke-7 Kita lihat di dalam ayat yang ke-4 Dan yang ke-5 Lukas 7 Ayat yang ke-4 Dan yang ke-5 Ayat yang ke-4 Mereka datang kepada Yesus Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya Katanya Ia layak engkau tolong 5 Sebab ia mengasih bangsa kita Dan dialah yang menanggung Pembangunan rumah ibadat kami Ya Ayat ke-4 Dan ayat yang ke-5 Ini adalah perkataan dari orang tua Yahudi Yang tadi kita baca Dia menyuruh tua-tua Yahudi Untuk datang kepada Tuhan Yesus Dan ini adalah statement dari orang tua Yahudi itu Bagaimana dia memberikan kesaksian Mengenalkan Siapa seorang perwira ini Kepada Tuhan Yesus Di dalam ayat yang ke-4 Bahkan orang tua Yahudi katakan Dia meminta Dia sangat Dengan sangat Mereka meminta pertolongan Tuhan Katanya Ia layak engkau tolong Jadi seorang perwira ini layak engkau tolong Tuhan Kenapa sih? Kenapa harus ditolong? Dalam ayat yang ke-5 Dikatakan alasannya Sebab Ia mengasihi bangsa kita Seorang Romawi Bukan seorang Israel Dia mengasihi bangsanya Bagaimana dia tidak mengerti kebenaran Tapi dia mengetahui bagaimana dia mengasihi sesama manusia Bukan hanya itu Yang dia katakan lagi Ini kata orang tua Yahudi Orang tua Yahudi katakan Dia juga apa? Menanggung pembangunan rumah ibadat kami Bayangkan ya Ini adalah sesuatu yang Luar biasa Sampai Tuhan katakan Dia begitu heran Bagaimana iman sebesar ini Dapat ditemui Bahkan dia tidak menemukan diantara orang Israel Tapi dia ditemui di orang yang apa? Yang seorang perwira Seorang Romawi sebenarnya Dia menanggung pembangunan rumah ibadat kami Dia mengerti betul bagaimana dia harus mengasihi sesamanya manusia Bagaimana kasihnya hari ini Menunjukkan imannya yang begitu besar Bagaimana hari ini dia dapat mempraktekan imannya Dengan memberikan kasih yang begitu besar kepada sesamanya manusia Bukan hanya itu Kita lihat kasihnya yang lain Dalam Lukas 7 ayat yang kedua Kita lihat di dalam ayat yang kedua Lukas 7 ayat yang kedua Disitu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba Yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Apa yang dia katakan disini Dia punya seorang hamba Tapi bukan hanya seorang hamba Tapi dia katakan hamba yang sangat dihargainya Hamba yang sangat berharga di matanya Yang sangat dia sayanginya Kita tahu ya status hamba saat itu tidak berharga Ya status hamba saat itu tidak dinilai Tidak dilihat Tapi dilihat oleh seorang perwira Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita melihat perwira itu adalah senturion Ya dia adalah kepala pasukan Kepala prajurit yang mengelpalai seratus orang Ya bukan orang biasa Orang yang hebat Tapi dia bisa menganggap hambanya itu adalah hamba yang sangat berharga di matanya Maka ketika dia melihat hambanya sakit Ya dia memohon dengan iman Supaya Tuhan dapat menyembuhkannya Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke delapan Dia bukan hanya punya satu hamba Dia punya beberapa hamba Bahkan untuk dia membeli hamba Menebus hamba lagi pun sebenarnya sangat mudah Jadi kalau misalnya dia hampir mati Hamba ini hampir mati Mungkin kalau dia masa bodoh Dia tidak mengasihi Dia bisa membiarkan hamba ini mati Tapi berbeda dengan orang ini Dengan kasihnya Hari ini dia menyatakan imannya yang begitu besar Bahkan Tuhan begitu mengherankan Kenapa iman yang sebesar ini bisa ditemukan Hari ini apa pelajarannya untuk kita Kalau kita lihat dalam kitab 1 Yohanes 4 Kita lihat hari ini yang harus kita praktekan di dalam kehidupan kita 1 Yohanes 4 ayat yang ke 20 1 Yohanes 4 ayat yang ke 20 Ayat yang ke 20 Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Mengasihi Allah adalah iman Kenapa? Karena Allah tidak terlihat Hari ini kita mengatakan Kita beriman Kita mengasihi Allah kita Dibuktikannya dari apa? Disini dikatakan Bagaimana mungkin ya Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Hari ini dipraktekan dengan apa? Dengan kasih terhadap sesama manusia Bahkan ya dalam kitab Yohanes ini mengatakan Terkhususnya untuk saudara Kalau kita lihat dari dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke 10 Dikatakan ketika kita masih mendapatkan kesempatan Berbuatlah baik Berbuatlah kasih Terutama kepada saudara seiman Kitab Galatia mengatakan hal tersebut Hari ini kita siapa? Ketika kita dibaptis Kita mengenakan Kristus Hari ini firman Tuhan mengatakan Tidak ada orang Yahudi Tidak ada orang Yunani Tidak ada hamba Tidak ada orang Merdeka Firman Tuhan katakan kita sudah satu di dalam Tuhan Kita menjadi satu di dalam Tuhan Hari ini kita mempunyai iman Tapi kita tidak praktekan dengan tidak memiliki kasih Ini kita adalah iman yang tidak berguna sebenarnya Saudara-saudari Bagaimana kita hari ini mempraktekan iman kita Dengan kita mengasihi terutama kepada saudara seiman kita Kita lihat, kita peduli ya Kita perhatikan bagaimana kondisi saudara seiman kita Apakah membutuhkan pertolongan kita Apakah perlu kita bantu di dalam doa Bahkan bukan hanya soal perkara duniawi Bukan hanya soal uang Soal makanan Soal kesehatan Bukan hanya soal itu Tapi saat ini Menuju kepada akhirnya Saat ini iblis pun semakin gencar Untuk menjatuhkan iman saudara seiman Bahkan iman kerohanian kita Semakin pada akhirnya Gereja semakin dimuliakan Maka hari ini iblis pun semakin giat bekerja Untuk menjatuhkan iman kita Dan saudara-saudara seiman Maka yang paling penting Sungguhnya adalah bagaimana kita hari ini Memperhatikan iman mereka Kita perhatikan iman mereka Apakah mereka perlu dibantu doa Perlu kita besuk Apakah dia sedang lemah iman Karena kita tahu ketika dia sedang lemah iman Maka dia mudah jatuh ke dalam dosa Kita lihat Apakah mereka dalam kondisi yang seperti itu Apabila seperti itu Kita doakan Kita dekati Kita sungguh-sungguh Kita menganggap ini suatu hal yang begitu penting Karena apa? Karena sesungguhnya ya kasih itu dapat mengukur Iman kerohanian kita Tanpa kita melakukan kasih Iman kita adalah iman yang tidak berguna Yang ketiga Kita akan melihat Saudara-saudari Bagaimana seorang perwira itu Memiliki iman yang begitu dipuji Tuhan Kita lihat yang ketiga Iman yang ketiga dari seorang perwira ini Kita lihat kembali dalam kitab Lukas Pasal yang ketujuh Ayat yang ketujuh Lukas tujuh Ayat yang ketujuh Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak Untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Di dalam ayat yang keenam juga bagian bawah dikatakan Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Ayat yang ketujuh Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak Hari ini iman yang didasarkan Yang timbul dari kerendahan hati Dengan kita merendahkan diri kita Kita akan menimbulkan iman kerohanian kita Dari mana kita tahu dia beriman Kita lihat ya tadi dalam ayat yang ketujuh Ketika dia menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan Bahkan Tuhan tidak perlu datang ke rumahku Karena tidak layak rumahku tidak layak Bahkan aku tidak layak bertemu dengan Tuhan Sehingga apa perkataannya Apa imannya Dia katakan disini Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Iman yang luar biasa Sehingga ayat yang selanjutnya Tuhan katakan apa Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Tuhan bingung ya Ini orang bisa merendahkan dirinya begitu hebatnya Padahal dia seorang perwira Dia seorang perwira Dia merendahkan dirinya Dia menganggap dirinya tidak layak Sehingga dari situlah timbul sebuah Iman yang begitu besar Dia tidak berani Dia tidak berani meminta kepada Tuhan Dia tidak berani menyusahkan Tuhan Sehingga dia katakan Tuhan Sepatah kata saja Maka hambaku itu akan sembuh Hari ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita Bahwa hari ini siapa kita Apakah kita layak hari ini Mendingikan diri kita di harapan Tuhan Ketika kita ingat ya Ada sebuah peristiwa Murid-murid Tuhan bertengkar Dia tanya siapa yang terbesar nanti Dalam kerajaan sorga Siapa nanti Dia mempertengkarkan hal tersebut Apa kata Tuhan Kita lihat dalam kitab Markus pasal yang ke-9 Markus pasal yang ke-9 Ayat yang ke-34 Dan 35 Markus 9 Ayat yang ke-34 Tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan tadi Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar diantara mereka 35 Lalu Yesus duduk dan memanggilnya Kedua belas murid itu katanya kepada mereka Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Kuncinya adalah Bagaimana kita dapat menjadi pelayan dari semuanya Kita menjadi pelayan saudara saudara-saudara siman Hari kita menjadi pelayan Tuhan Siapa kita? Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna Hamba yang sungguh tidak layak Dulu kita adalah hamba dosa Kita diperbudak oleh dosa Tapi hari ini kita telah ditebus Kita dibayar dengan lunas Dengan darah Tuhan Dengan darah yang begitu maha Maka sesungguhnya apakah kita hari ini layak Kita meninggikan diri kita di hadapan Tuhan Bahkan apakah kita hari ini layak Kita meninggikan diri kita diantara saudara seiman kita Kalau hari ini kita katakan kita beriman Maka Tuhan katakan apa? Menjadi pelayan dari semuanya Maka hal ini akan memunculkan iman kerohanian kita Ya kalau kita lihat dalam kitab Lukas 17 Lukas 17 Ayat yang ke-9 dan yang ke-10 Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya 10 Demikian juga lah kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Ya terkadang di dalam doa permohonan kita ya Bahkan terkadang di dalam perbuatan perkataan kita di dalam gereja Kita memiliki Kita sepertinya sedang merendahkan diri kita Tapi sesungguhnya perkataan-perkataan kita Permohonan-permohonan kita Jangan-jangan ya Terselubung hal-hal yang sedang meninggikan diri kita Tuhan Hari ini saya sudah melayani engkau Tuhan Hari ini saya sudah datang ke rumahmu Tuhan Hari ini saya sudah mempersembahkan begitu banyak Tuhan Ya sepertinya kita sedang merendahkan diri kita ya Tapi itu terselubung suatu hal yang meninggikan diri kita Kalau kita ingat betul-betul siapa diri kita Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-9 Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Apakah perlu Tuhan berterima kasih kepada kita hari ini Tidak perlu sebenarnya Tapi karena Tuhan mengasihi kita Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita Tapi kalau kita ingat lagi Perlu gak Tuhan berterima kasih Sebenarnya tidak perlu Karena kita memang hamba-hamba Tuhan Hamba yang tidak berguna Hamba yang sudah dibeli sebenarnya Ya inilah suatu hal yang perlu kita Intropeksi ya Di dalam doa dan permohonan kita Di dalam pelayanan-pelayanan kita Di dalam hari ini kehidupan kita Di dalam bergereja Bagaimana ketika kita hari ini Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Maka sesungguhnya Tuhan akan memberikan Iman yang begitu besar pada kita Ingat kasus daripada Seorang perwira ini Ya ketika dia menganggap dirinya segitu Tidak layaknya di hadapan Tuhan Dia dapat katakan hal-hal yang begitu luar biasa Ya dia katakan Hanya dengan sepatah kata saja Ya ibaratnya seperti ini Saya hanya minta sedikit saja Kasih karunia Tuhan Ya maka saya percaya betul Ya Tuhan akan menyembuhkan hamba saya Tuhan tidak perlu datang Tuhan tidak perlu repot-repot Karena tidak layak Saya bertemu dengan Tuhan Tapi hanya dengan sepatah kata saja Ini adalah suatu iman yang timbul ya Dari seorang yang merendahkan dirinya Dari seorang yang menganggap dirinya adalah hamba Yang tidak berguna Hari ini kita sama-sama telah mempelajari Tiga poin ya Dari iman yang sebesar ini Yang bahkan Tuhan katakan Tuhan tidak pernah jumpai Di antara seorang Israel Tapi Tuhan temukan iman di seorang perwira Bahkan ini adalah dikatakan orang luar ya Istilahnya orang luar Orang kafir Orang yang tidak bersunat Tapi Tuhan menemukan iman yang begitu besarnya Begitu berpengalamannya Tuhan melihat dan Tuhan mengukurnya Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan Maka hari ini kita ingat ya Iman yang disertai perbuatan menjadi iman yang hidup Menjadi iman yang menyelamatkan kita Tapi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati Yang kedua yang kita pelajari tadi adalah Bagaimana seorang perwira ini memiliki iman Yang bekerja sama dengan kasih Kita lihat dia mengasihi hambanya Dia mengasihi bangsa Israel Dia membantu dalam pembangunan rumah ibadat Bagaimana dia dapat mengasihi sesama manusia Terlebih kita hari ini Kalau kita hari ini katakan kita beriman kepada Allah kita Ya kita mengasihi Allah kita Maka sepatutnya hari ini kita mengasihi sesama manusia Terutama saudara-saudara seiman kita Yang ketiga adalah iman yang timbul dari kerendahan hati Dari merendahkan diri Dari menganggap dirinya hamba Akan menimbulkan suatu iman yang begitu besar Ya dia katakan hanya dengan sepatah kata saja Hanya dengan sedikit kasih karunia saja Dia memiliki iman dan dia beriman betul Bahwa hambanya pasti disembuhkan Ya segala kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih kerana menonton!